Ada yang akan lebih dipush nggak di tahun 2019 ini dari tiga lini bisnis? Mungkin yang ada akan lebih mendominasi begitu? Kalau kita melihatnya dari segi konsumer dan SME itu akan menjadi fokus utama kita. Especially sekarang kan konsumer sudah melaju di area digital. Dan kita melihat di SME juga akan melaju ke area digital. Jadi dari konsumer dan SME ini, kita tahu sendiri SME mungkin 98% dari bisnis di Indonesia ini adalah SME. Jadi kita merasa bahwa porsi dari SME ini masih still underpenetrated. So we have a lot of fokus di situ, konsumer dan SME ke depan. Apa yang diberikan untuk konsumer dan juga SME ke depan? Small medium enterprises ini kan juga menjadi sasaran rata-rata perbankan. Nah ini seperti apa nih? Karena kan menjaga juga daya tarik, menjaga juga persaingan. Jadi kalau dari konsumernya sendiri, kita memang sudah fokus dalam beberapa tahun terakhir ke digital penetration. Jadi digital transaction kita mungkin sudah 95-96% dari total transaksi kita. Jadi di cabang-cabang kita ada sekitar 500 cabang dan touch points di seluruh Indonesia. Akan tetapi jumlah transaksinya itu hanya sekitar 5%an dari semua transaksi di SME ini agar. Jadi 95-96% dari transaksi tersebut ada di luar cabang-cabang tersebut. Entah itu dari mobile banking, internet banking, phone banking, ATM dan sebagainya. Jadi kami merasa fokusnya ini bukan tidak mungkin nanti ke depannya bisa menjadi 98 atau 99%. Karena pace dari growthnya itu juga sangat besar. Dan kami merasa dari SME tersebut, segmen tersebut juga mungkin akan kesana juga. SME itu dibagi dari ada traditional SME yang memang toko-toko, kios-kios, kelontong dan sebagainya yang memang masih besar. Tapi juga the new generation SME yang lebih memintingkan digital transaction, digital penetration, lebih mudah, lebih gampang. Itu juga berkembang juga. Lebih ke e-commerce berarti? E-commerce dan juga bagaimana mereka bisa melaksanakan bukan hanya di e-commerce per se, tapi kita pikir aja banyak sekali selain dari formal e-commerce, banyak sekali dari informal social media, entah orang jualan lewat WhatsApp, orang jualan lewat Instagram dan sebagainya. Sebenarnya itu kan banyak SME juga. How do we cater to those clients yang akan growthnya akan jauh lebih besar? Jadi digital penetration is the way untuk ke depannya. Karena cabang-cabang kami yang 500 saya rasa sudah cukup dari segi placement kita di seluruh kota di Indonesia. Kita ada sekitar 100 kota di Indonesia. Akan tetapi digital penetration itulah kuncinya ke depan. Oke, sudah sejauh mana persiap untuk digital penetration-nya ini untuk menggenjot dari sisi kebutuhan atau peningkatan dari sisi konsumer dan juga SME? Karena ini akan menjadi tonggaknya juga begitu yang akan dikedepankan. Betul. Sekarang memang sudah cukup baik. Kalau dari segi our capabilities, dari segi mobile banking, our capabilities dari internet banking, our capabilities dari value chain, sudah sangat baik. Apalagi kalau dari generasi muda itu sudah menganggap kami leading digital bank di pasar. Seperti misalnya bulan ini kami akan munculkan KYC online opening. Online KYC opening. Jadi orang bisa membuka account tanpa harus ke cabang, new to bank, dia hanya bertransaksi lewat mobile banking, ada video bankingnya, connected ke Dukcapil. Jadi semua datanya nasabah itu langsung connect ke Dukcapil dan dia bisa langsung transaksi saat itu juga. Tanpa harus ada... Tanpa harus datang ke cabang gitu ya? Tanpa harus ada orang lagi yang harus nyamperin dan sebagainya. Semuanya smooth atau tidak Pak? Karena kan biasanya suka ada IKTP yang cukup bermasalah, masih belum terdaftar, belum terintegrated dengan baik, ini cukup bisa jadi persoalan. Terima kasih so good karena kami juga sudah mengetes ini bukan hanya dari segi mobile banking tapi di digital lounges kita, kita ada sekitar 27 digital lounges sekarang yang mana kita placementnya di mal-mal dan juga kita sudah buka di kampus sebenarnya. Kita buka di kampus di Atma Jaya. Ini tempat nongkrong juga buat anak muda, kopi dan sebagainya. Saya juga milenial. Dan mereka cukup attracted to this offering dan mereka bisa buka account disitu for about maybe 5 to 10 minutes dan dapat kartu dan bisa langsung transaksi. Metodenya seperti jemput bola juga berarti ya? Betul, betul. Kami merasa bahwa ini adalah pockets of the future of Indonesia ya. Di kampus-kampus, di tempat-tempat keramaian, di mall-mall, pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Investasi digital ini bukan investasi yang kecil begitu karena kan memang cukup perlu source dan lain-lain begitu ya. Mungkin bisa di-share juga Pak Tigger. Berapa sebenarnya total investasi untuk digital ini yang disiapkan oleh Bank Niaga? Ya, jadi dari segi investasi memang bukan hanya dari segi investasi dari capex-nya itu sendiri dan opex-nya itu sendiri tapi juga dari segi SDM-nya. Bagaimana kita bisa equip ourselves with the right people untuk digital transformation tersebut. Karena orang-orang yang akan kita butuhkan itu mungkin berbeda. Developers yang akan kita butuhkan itu jauh lebih banyak. The mindset thinking of digital transformation ini juga agak sedikit berbeda. Jadi sebenarnya dari capex and opex tentu saja itu penting tapi dari segi SDM-nya itu jauh lebih penting menurut saya. Dan ini sudah kita canangkan dalam beberapa tahun terakhir dan kita sudah recruit the new generation of potential future bankers ke depannya. Jadi ada alokasi investasi sendiri untuk sumber daya manusia begitu ya? Ya, jadi dari sumber daya manusia itu memang alokasi untuk recruitment tapi juga untuk dari alokasi untuk bagaimana kita bisa train our existing staff supaya mereka siap dengan the new 4.0 digital revolution that's coming. Supaya mereka juga bisa mindset-nya berubah, skills-nya bisa bertambah dan juga mereka bisa ready for this 4.0 digital revolution. Itu planning jangka pendek menengah atau panjang payah akan dikejar? Semuanya. Karena dari jangka pendek kita harus siapkan sekarang, jangka menengah kita harus siapkan beberapa launches of these initiatives. Dan jangka panjangnya menurut saya mungkin yang seperti saya katakan tadi mungkin 99% of all transactions mungkin gak perlu di-branches lagi.